Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Saya ucapkan selamat datang kembali di channelnya Bancikul Alhamdulillah dalam kesempatan yang baruka ini Kita masih bisa berjumpa kembali Oke langsung aja pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama mempelajari caranya Untuk menghilangkan watermark pada aplikasi PC Yaitu Wondershare Filmora Yang contohnya seperti ini Nah ini ya Ini adalah watermark pada Wondershare Filmora Jadi buat teman-teman yang biasa meng-add video Dengan menggunakan PC dengan aplikasi Filmora Buat yang gak tau cara untuk menghilangkan Apa watermark yang segede ini Dalam sebuah hasil kreasi konten video kita Hari ini kita akan mempelajarinya Oke langsung aja Step yang pertama silahkan teman-teman melakukan proses editing Sesuai dengan selera kalian masing-masing Nah setelah selesai melakukan proses editing Langkah yang selanjutnya Matikan koneksi internet kalian Matikan koneksi internet kalian Pastikan di PC kalian Atau mungkin laptop komputer kalian Tidak ada koneksi internet yang tersambung Setelah dipastikan sudah tidak ada koneksi internet yang tersambung Dalam komputer atau mungkin PC kita Langsung kita export video hasil editing kita Oke kasih nama Terserah Setelah ini jadinya memberikan contoh Jadi saya kasih nama Terserah ya Oke sebelum kita lanjut Sebenarnya ini ada dua cara Untuk menghilangkan watermark Aplikasi Filmora ya Yang pertama versi gratisan Dan yang kedua versi bayar Mungkin teman-teman Pasti lebih memilih untuk yang cari gratisan Ya sama dengan saya Saya pun juga senang yang gratis-gratis Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membelajari yang gratisan saja Makanya itulah alasan kenapa harus diputuskan koneksi internetnya Karena apa ini gratis Gak bayar Setelah dikasih nama Tentukan lokasi untuk penyimpanan Lokasi penyimpanan Dan langsung klik export Oke langsung pilih register Jangan pilih continue ya Pilih register Kita klik ok Oke setelah klik register Kalian akan disuruh untuk memasukkan sebuah email atau mungkin kode Untuk kode teman-teman bisa cek deskripsi Sudah saya siapkan Silahkan dikopas dan disimpan Nanti digunakan Semaksimal mungkin Untuk email Teman-teman bisa menggunakan email yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi Atau mungkin bisa menggunakan email kalian masing-masing Bukan email ya Email Email Ingat email Bukan email Oke langsung saja kita masukkan emailnya Kita masukkan kodenya Oke teman-teman Seperti yang sudah sama-sama kita lihat disini Banyak sekali email dan juga kodenya Jangan ada yang dirubah kode di atas satu pun nomor ya Udah gak usah dirubah tinggal kopas gitu aja Oke Yang paling sering saya gunakan disini adalah yang paling atas ini Yang saya lihat hari ini Nah ini Yang ini paling sering saya gunakan Jadi gak aneh-aneh ya Sebenarnya Sukses Oke kita copy Kita copy Kita kasih disini emailnya Kopas juga kodenya Oke teman-teman Sebelumnya Kalau seandainya nanti teman-teman Tidak berhasil melakukan Registrasi Solusinya Caranya teman-teman bisa Menambahkan huruf M Di bagian email di .com Seperti ini Nah tambahkan lagi Kalau seumpama Jadi masih gak bisa juga Tambahkan M nya lagi Gak bisa juga tambahkan M nya lagi Gak bisa juga tambahkan M nya lagi Seperti itu Kalau seumuman gak bisa Ya Oke sekarang kita langsung masukkan registrasi Nah Kalau seumuman nanti muncul Seperti ini Wondershare film oleh has is Registrate Berarti anda Ini tandanya anda berhasil Telah berhasil Dan juga sukses Kalau seumpamanya muncul Tidak seperti ini Solusinya Tadi tambahkan huruf M Di bagian email nya Oke langsung aja Setelah muncul bagian seperti ini Klik ok Oke selesai Sekarang kita tinggal Menunggu Hasilnya Oke teman teman Sebelum menunggu Jadi ada yang perlu kita ketahui ya Jadi karena ini model gratisan Jadi setiap Saya sarankan Buat teman teman Kalau sekali Ngedit ya usahakan Lebih dari satu video Karena nanti Kalau seandainya Karena manfaatnya apa Kalau seandainya Jadi ini untuk Sekali Pak Sekali Masukkan video Terus daftar lagi Masukkan email Sekarang enggak Jadi cukup satu kali Masukkan Bisa dibuat untuk Mengedit Beberapa Konten video Jadi saya sarankan Buat teman teman Ya Kalau menggunakan aplikasi Kalau sekali masuk Sekali buka aplikasi Kalau usahakan Kalau bisa Lebih dari satu Video yang kita edit Sebab apa Nanti kalau seandainya Sudah kita Koneksikan kembali Jaringan internet Dalam page Atau mungkin komputer kita Jadi secara otomatis Ketika kita mau Meng-export video Ya kita harus Mengulanginya kembali Jadi kita masukkan email Kita masukkan kodenya Kenapa Karena ini gratis Gak bayar Ya ribet Ya emang ribet Ya emang seperti itu Prosedurnya Sampai pengen gak ribet Yus Bayar Kayak Kasa Koleh Gak gratisan Gratisan Jalo enak Oke Sambil menunggu proses Kita Tunggu Saya kira ini Sangat Recomendat Terimakasih banget ya Untuk temen-temen yang Para content creator Karena Selama ini Saya menggunakan aplikasi Filmora Dan sangat Alhamdulillah Sangat membantu Sangat luar biasa Alhamdulillah Oke Selesai Kita close Kita close Kita tutup dulu Nah sekarang kita cek Hasilnya guys Oh nah ini Oke kita refresh dulu Hasilnya di bawah Nah ini Hasilnya ini Masih loading Masih OTW All loading Nah ini guys Hasilnya Jadi sudah Tidak ada yang namanya Wonder Apa namanya Watermark yang Gak gede itu Sudah gak ada Oke Sukses Oke teman-teman Mungkin itu Sedikit tips Yang bisa Saya berikan Pada kesempatan Kali ini Semoga bermanfaat Jazakumullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh